Hai mungkin untuk yang pemula sedikit agak bikin shock ya mungkin yang pemula agak bikin shock tapi ya ya berkualiti tidak berbohong lah ya betul tadi Oke guys kali ini kita kedatangan narasumber baru untuk membahas unit efek impact di sini ada dua ya teman-teman ya jadi yang bawah itu asri dari swedia kemudian yang atas ini yang lokal gitu oke untuk beberapa spesifikasi dan juga persamaan dan perbedaan setelah keistimewaan keistimewaan apa aja dari dua unit ini kita bisa langsung bahas dengan narasumber kita Oke perkembangan dulu Kak untuk nama dan yang lainnya ya maka kan saya Lukman ya saya itu sebelumnya channel eh channel saya sebelumnya talent ya di di hang sport ini juga cuman sekarang diteruskan sama Mbak Kofi nih eh dapat mandat nih saya untuk sedikit membahas ya soal efek ini impactnya yang cukup banyak dicari juga jadi gali ini ada versi lokal dan versi orinya dari swedia seperti itu Oke langsung aja nih untuk perbedaan yang paling mencolok dari unit ini apa Kak harga 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 kita bahas belakangan ya mungkin pertama kita bahas dulu dari bahan ya jadi yang paling kelihatan bedanya itu sebenarnya itu dari build quality nya dari build quality nya dari cara pembuatannya kita bahas dulu satu-satu mungkin dari larasnya dulu ya Nah untuk larasnya sendiri ini kalau yang impact lokal ini larasnya od14 itu dari bahan baja Nah kalau yang ori swedia ini justru larasnya od14 itu larasnya od14 di harga eh di harga 14 dari bahan baja Nah kalau yang ori swedia ini itu itu larasnya od8 dari bahan kuningnya Oh lebih kecil lagi ya lebih kecil daripada yang lokal lalu yang kedua yang paling kelihatan jelas itu serombong nah yang bagian luar ini kan serombongnya kelihatan seperti ini nanti biar di-zoom ya lalu yang yang ori itu seperti ini nah ini tuh sebenarnya sangat sangat amat berbeda ya untuk serombongnya kalau untuk serombong yang ori ini langsung jadi satu sama peredamnya ya betul nah kalau yang lokal ini itu serombong lalu bagian depannya ada muscle breaknya seperti yang dijelaskan di konten sebelumnya yang ada di Sampurna itu kan sedikit dibahas soal muscle break ya Nah kalau di yang lokal ini ada muscle breaknya Nah kalau yang ori ini tuh peredam dan juga serombongnya ini jadi satu Oh berarti tidak bisa dilepas pasang tidak jadi ketika kita melepas peredamnya itu sekalian kita melepas serombongnya ini jadi ini bisa dilepas langsung baru gitu Nah kalau ini kalau kita kita pasang peredam kita tinggal melepas ya muscle breaknya saja lalu kita pasang sendiri peredamnya jadi kebedaannya dari situ lalu selanjutnya eh mano ya untuk bagian manunya sendiri Nah untuk manunya ini ori ya untuk manunya ori asli dari impactnya sendiri depan dan juga belakang ini itu manunya ori dari BIMPK kalau yang kita pakai di lokal ini mano yang biasa ada di pasaran Oh gitu terus jumlah manunya untuk yang ori untuk manunya sendiri ya untuk jumlah manunya yang ori Swedia ini ada dua ya Mano sama yang Mano di plenum Nah kalau yang lokal ini kita ada tiga Mano biasa Mano plenum sama Mano untuk regulenya lebih banyak yang lokal berarti ya Iya tapi untuk beauty quality nya sendiri untuk Mano nya ini jauh ya kalau yang Swedia ini persatuannya aja bisa jutaan untuk manunya sendiri lagi-lagi harga tidak membelum kualitas ya teman-teman ya betul dan juga pabrikan Swedia kan pasti lebih bagus daripada kita betul lalu apalagi nih kemudian untuk ini Raya TL nya sama ukurannya ya Nah untuk selanjutnya untuk persamaannya itu kita bisa lihat dari Raya TL nya itu sama-sama di Pikatini atau 22 sama-sama di sini juga 22 di sini 22 sama di sampingnya juga ada tambahan untuk pasang laser ya biasanya di sini Oh ya seperti itu Nah kalau yang ini kan M3 ya impact M3 yang di sini Mk2 lalu selanjutnya ada dari mesin pengerjaan dan juga bahan-bahannya mesin pengerjaan ya seperti yang kita sedikit singgung tadi soal ya pabrik di Swedia itu ya kita tahu pasti jauh lebih bagus daripada pabrik yang kita punya sendiri di lokal seperti itu apalagi untuk ukuran senapan ya senapan angin mungkin kalau di Indonesia kan belum terlalu umum untuk orang-orang punya senapan jadi pabriknya mungkin belum se-prepare itu seperti Swedia lalu lanjut lagi ada safety nih Kak kalau safety trigger ini yaitu sama kan tempatnya di sini nah cuman yang berbedaan paling besarnya kalau kita lagi save nih bawah ya Nah kalau yang Ori itu bener-bener nggak gerak Oh berarti ini langsung terkunci ya tuh nah kalau yang di sini masih gerak sama terkunci cuman dia masih ada gerakan seperti itu 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 sekali lagi dari build quality dari pembuatannya perbedaannya itu dari sana ini gerakannya dikit banget kalau ini masih ada lumayan tapi sama-sama safety teman-teman ya sama-sama safety dan juga selalu kita ingatkan untuk selalu tekan safety nya ya kalau untuk kalian belum siap untuk menembak baterai tuh ditekan dulu safety nya supaya tidak terjadi apa namanya kalau misalkan nanti terjadi pergerakannya tidak disengaja bisa membahayakan sekitar gitu ya Oke apalagi ini eh mungkin di power momentumnya apa ada perbedaannya untuk perbedaan selanjutnya sih nanti ada di suara ledakan juga nanti akan kita coba ya oke satu-satu kita coba nggak apa-apa coba mbak tembak yang ori saya mau coba yang ini Oke ini aku coba yang ori teman-teman ya untuk tembakannya yang ori dengan peredam ya dengan peredam yang sudah terpasang di serombongnya sekecil itu lebih lebih apa ya lebih suaranya tuh lebih pelan gitu bukan pelan ya kayak lebih apa ya ya karena harus aja gitu karena ada langsung ada peredamnya kalau ini kan sepanjang serombong ini ya itu kalau di lokal dia kan karena nggak include peredam ya jadi masih suaranya masih keras gitu teman-teman tapi nanti kalau misalkan mau pasang juga bisa loh disini gitu atau mungkin mau kita coba copot kali ya biar tahu suara aslinya tanpa peredam jadi seperti ini ya kalau kita mau copot peredam itu benar-benar kita harus copot semuanya sampai ke serombong-serombongnya kita copot jadi agak lama ya Oke sudah terlepas untuk serombongnya dan peredamnya ya jadi saat jadi satu seperti ini nah ini untuk peredam dan serombongnya jadi ini meninggalkan larasnya aja dengan tuh sini nah ini tinggal larasnya aja dan untuk feel-feel kokangnya tuh beda banget rasanya mulus banget kalau ya mulus banget kalau yang ori sebagian iya tidak membohong ya harganya kita bahas harganya di belakang ya suaranya beda jauh ya sekali mungkin kita bandingkan ya kalau tadi kan yang sini pakai peredam yang ini kita coba lagi sekali lagi ya itu lagi deh biar puas kapan lagi denger unit orisnya dia malah lebih keras yang ori ya kalau misalkan enggak dipasang peredam maksudnya timinya pas dilepas gitu makanya karena suaranya bisa sesenyap itu karena ya peredamnya sepanjang ini ya itu jadi nggak perlu repot lagi tambah apa tambah peredam panjang di depan nah gitu ya kalau ini butuh tambah nih tapi kalau misalnya ini enggak tambah peredam juga enggak apa-apa karena ini kan sudah apa tadi Kak ada mezelpliknya dan juga kalau yang itu kan pasang peredamnya masih agak apa ya untuk yang belum pernah pasang peredam jadi pasang peredam itu sebenarnya enggak bisa asal-asalan ya kadang-kadang kalau pasangnya agak miring dikit itu nanti bisa merusak peredamnya sendiri dan ya rusak peredamnya dan mimisnya enggak keluar seperti itu kalau ini kan gampang ya sambil soalnya sambil langsung pasang serombong jadi sudah pasti pas seperti itu jadi kalau pemasangan peredam yang tidak sesuai nanti juga bisa mengambil kerusakan malah-malah bikin rusaknya dobel-dobel gitu di peredamnya iya terus nanti mimisnya nyangkut di larasnya juga itu juga bisa ya ini kan sudah pasti pas gitu sudah pasti seharga-harganya pasti guys ya kita taruh dulu deh oke itu ya untuk perbedaan dari suara ledakannya sendiri itu sudah sangat jauh berbeda ya lebih mantep gitu rasanya yang Ori ini betul lalu selanjutnya untuk akurasi nah untuk akurasi mungkin bertanya-tanya emang sejauh apa kan perbandingan akurasinya dari produk lokal sama impor gitu ya jadi kalau yang impor ini sudah bergaransi ya itu 90 meter up Wow cukup jauh ya tapi tetap tergantung skill iya betul sekali gitu garis bawah ya tergantung skill juga jadi tidak bisa disamakan teman-teman ya kalau misalkan yang menggunakan sudah eh mahir sama yang pemula jelas hasilnya itu pasti beda gitu ya meskipun eh kita jelaskannya kurang lebih sekian gitu tapi tetap tergantung skill kalian masing-masing tuh tapi saya yakin yang beli ini sih nggak mungkin pemula ya betul sekali jadi buat para Sultan ini mungkin kalau beli saya yakin bukan pemula dan pasti bisa lah 90 meter up tapi nanti eh kita sarankannya di mimis 13 sampai 15 grand untuk mendapatkan 90 nah kalau yang lokal bisa nggak 90 meter up nah sebenarnya masih bisa cuman selain dari faktor skill tadi eh masih harus dicari dulu settingan paling cocoknya tuh pakai Mimis apa Oh terus pakai Green berapa itu masih harus dicari kalau ini tuh sudah langsung ada kayak ada speknya langsung dari sananya untuk pakai 13-15 grand seperti penyesuaiannya gitu ya ya di penyesuaiannya lebih banyak lah tuh panik terus untuk beratnya sendiri kalau beratnya sendiri eh apakah sama atau lebih ringan atau gimana untuk yang impor ini lebih ringan jadi lebih ringan nah kalau yang lokal ini sebenarnya lebih berat cuman masih dalam tahap wajarlah seperti itu jadi pada cara body besar yang ini ya betul impor ya besar yang impor Nah itu yang kita mungkin perlu belajar dari pabrik dulu ada ya gimana caranya bikin build quality yang sebegitu bagusnya dengan bahan-bahan yang bagus tapi nggak bikin berat seperti itu itu yang mungkin kita perlu belajar dari pabrik luar lalu ada nih yang eh penting lagi nggak kelihatan tapi sebenarnya efeknya lumayan yaitu lontok tahu lontok dimana kan ya iya lontok itu kan yang tempat untuk dorong pelurunya untuk dorong pelurunya untuk dorong pelurunya itu kalau yang ori swedia ini tuh di ujung lontoknya itu ada lubang ada lubang nah kalau yang lokal itu ya kayak ujung golpen biasa yang langsung lancip seperti itu nah itu tujuannya eh ketika kita mendorong peluru lalu kita tembak nah itu tuh ada angin yang ikut dorong dari si ujung lontoknya untuk yang impor iya jadi itu akan menambah lagi powernya Oh gitu kalau yang lokal itu nggak ada jadi eh sistem anginnya nggak ada tambahan dari belakang pelurunya jadi pure peluru aja yang betul ada sendiri nah kalau yang di sini kan ada tambahan lagi dari si ujung lontoknya tadi ada lubangnya nah itu tambahan power lah tambahan power dari si pelurunya itu sendiri seperti itu oke itu beberapa perbedaannya untuk kesamaannya ada lagi nggak selain untuk raltele nya tapi selain raltele oke sebetulnya eh untuk desain ya untuk desain eh yang lokal ini sudah cukup mirip ya cukup mirip ya betul betul teman-teman mungkin untuk orang-orang yang nggak nggak yang mana yang ori mana yang lokal itu nggak akan terlalu kelihatan bedanya yaitu memang sengaja dibikin mirip nah untuk bocapnya sendiri ini beda ya teman-teman nanti bisa di upgrade bisa di upgrade kalau minta mau sama bisa di upgrade untuk kesamaannya sendiri nanti ada di knockdown sama-sama knockdown oke itu tadi guys untuk beberapa perbedaan dan persamaan serta beberapa spesifikasi dari unit FX impact baik yang impor maupun yang lokal gitu sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan kita masuk ke bagian harga oke kak untuk harganya sendiri berapa nih dari tadi kan udah kita spill kayaknya unitnya Sultan dan sebagainya kaya keras berapa sih harganya gitu eh mungkin untuk yang pemula sedikit agak bikin shock ya mungkin untuk yang pemula agak bikin shock tapi ya ya buat quality tidak berbohong lah ya ya betul tadi sudah dicoba juga seperti apa nah untuk yang lokal dulu kita bahasin yang lokal dulu yang lokal dulu ini harganya itu 8 juta cuman di Hamsport lagi ada promo nih ya untuk khusus dari bulan puasa ini sampai lebaran itu kita kasih harga di 7.100.000 rupiah itu untuk unit dan bonus kelengkapan seperti biasa ya hemat 900.000an temen ya khusus lebaran khusus puasa sampai lebaran jadi jangan dilewatkan ya mungkin tinggal tambah tele ya iya tambah telenya aja tinggal tambah tele untuk ukuran saran sih 3.12.40 ya bisa spike atau apa jadi biar zoomnya juga bisa jauh kalau beli yang murah 3-9 kan ya nanggung ya nggak bisa sampai jauh iya harga selalu memberikan kualitas yang mumpuni gitu tuh jadi tidak asal kasih harga iya nah kalau yang ori yang impor asli dari Sweden ya ini barang second ya ini tuh barang second pemakaian mungkin belum terlalu lama itu barang second kita kasih harga itu 44 juta rupiah cukup di 44 juta rupiah 44 juta rupiah itu harga second ya saya lagi itu harga second karena untuk harga barunya sendiri itu masih di kisaran 4647-49 dan itu pun belum dapet tele belum dapet magazin jadi belum lengkap ya belum unitnya saja temen-temen untuk harga sekian juta gitu ya 49 kalian cuma dapet unitnya aja nah kalau yang ini yang lagi kita pakai ini 44 juta rupiah itu sudah include box lalu include tele helix nih ya 6-6 sampai 24 kali 50 Wow ini juga detail ya jutaan ya ini bisa 2 juta ke atas ya ini ya lalu juga dapet magazin ini juga bikin cek ya sebenarnya kalau di toko kita kan sebenarnya ada juga jual unit ya yang harga 1.100.000 kita kan punya unit-unit yang murah 1 jutaan ya nah magazine yang ori ini sudah dapat 1 unit ya jadi kalau kalian beli di kami itu dapet unit kalau kalian beli ini dapet ini aja gitu dapet ini dapet bonus ini seharga ya ini tuh harganya kalau beli sendiri itu 1.100.000 di kami sudah ada 1 unit temen-temen ya tapi kalau di sini dengan harga 44 itu sudah dapet unit lalu tele dan juga magazin 1 jutaan ini ya untuk isinya lebih banyak temen-temen ya ya khusus ini isi 34 jadi 34 round seperti itu lalu juga dapet mimis ya sudah dapet mimis untuk mimisnya yang dari produk orinya merknya Ares kayak gini udah include ya temen-temen jadi kalian gak perlu nambah biaya lagi nambah biaya mungkin untuk beli pompa iya pompa tinggal pompanya saja yang belum tapi untuk yang bisa beli ini pasti bisa beli pompa kalau pompa udah punya apalagi udah gak perlu tambah lagi gitu betul tinggal siap pakai mungkin kalau sayang udah dipakai dipajang aja ya iya juga bisa kan kapan lagi punya unit ori ya asli dari swedia gitu mungkin kalau sayang ya bisa dipajang untuk para sultan untuk koleksi aja gitu ya untuk itu digunakan jadi mungkin untuk orang-orang kan ya kita gak tau ya mungkin yang harta nya atau rezekinya melimpah kan mungkin pengen buat koleksi aja juga sangat bagus ya bisa dilihat dengan aduh menyenangkan hati lah pokoknya kalau punya unit ori itu kan ini kan unit lokal bisa dipakai berburu oke itu saja sih yang bisa saya share soal unit ori asli swedia ini ya jadi buat sobat hamsport bisa ditawarkan mungkin untuk penurun bayarannya khusus di unit ini teman-teman kalian harus transfer ya untuk nomor rekeningnya dan pemiliknya itu sudah pasti ada di video kali ini jadi harus sering-sering cross-check ya pastikan kalian transfer ke nomor rekening yang sama dengan yang ada di video jadi hati-hati sekali penipuan mengatasnamakan hamsport teman-teman ya pagi ini unitnya tidak murah ya jadi harganya cukup tinggi jadi hati-hati banget buat kalian dipastikan untuk nomor adminnya yang kalian hubungi juga sama dengan yang di video untuk nomor rekening yang nantinya akan kalian gunakan untuk membayar itu juga sama jadi mungkin bisa kalau ingin memastikan mungkin nomor adminnya bisa di telepon atau bisa di video call karena biasanya kalau penipu itu nggak berani untuk angkat telepon di VC nggak mau sebetulnya karena mereka nggak punya unitnya seperti itu kalau di kami menerima telepon dan video call teman-teman ya apalagi kalau kalian misalkan nanti mau disepilkan lebih detail lewat VC boleh banget ya betul nomor adminnya ada tiga kalian bisa langsung pilih dan hubungi aja di jam kerja ya di jam kerja teman-teman ya oke segitu dulu video kali ini ya tadi kita sudah bahas spesifikasi terus kemudian apa namanya perbedaan dan persamaannya ada juga harga dan beberapa keistimewaan dari unit ini sendiri gitu ya teman-teman ya sudah ada di penghujung video harapannya untuk channel kami semoga selalu bisa memberikan inspirasi dan rekomendasi terbaik seputar senapan ke kalian untuk kalian sendiri yang berada dimanapun semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki kemudahan segala urusan dan semoga kalian juga selalu dilimpahi kesehatan apalagi-lagi bulan Ramadan semoga dilancarkan ibadahnya gitu ya teman-teman ya oke segitu dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hamsport supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaik dari kami segitu dulu salam satu laras bye bye